Kasus pengeroyokan dosen Poltekes Kemenkes Pontianak inisial TH yang dilakukan oleh tujuh mahasiswa kampus lain beberapa waktu lalu berakhir damai di Polresta Pontianak. Kasus tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif setelah pihak korban dan pelaku sepakat berdamai. Pengeroyokan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosennya hari ini telah dilaksanakan restoratif justice system. Artinya telah berdamai. Sehingga kasus ini kami tutup berdasarkan kesepakatan dua belakang pihak. Dalam pelaksanaan restoratif justice ini kemudian apakah ada hak korban yang harus dipenuhi oleh tujuh tersangka? Itu sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya perdamaian, dengan adanya restoratif justice itu sudah terpenuhi. Apa saja hak korban yang harus dipenuhi oleh tujuh tersangka? Intinya restoratif justice itu pengembalian kondisi. Sehingga kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korban itu ditutupi oleh tujuh belakang. Korban TH memilih jalur damai karena para keluarga korban sudah menyampaikan permohonan maaf serta semua kesepakatan damai yang telah disetujui bersama. TH berharap para pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa dan bisa melanjutkan perkulian dengan baik karena masa depan mereka masih panjang. Ya, kami dan saya sih di priapet keluarga tolong diingatkan anak-anak mereka jangan sampai berlipat seperti ini lagi cukup sekali. Ya, itulah tolong dijaga lah karena hidup mereka masih panjang, jalan mereka masih panjang. Saya harap cukuplah sekali ini kuliah dia masih harus berlanjut kan. Saya harap mereka enggak lagi berbuat seperti ini. Dan cukuplah kali ini aja berurusan dengan original ya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama pihak Polresta Kota Putianak yang sudah mengayomi kami, yang sudah menjaga dan membantu kami selama proses mediasi dan keberlangsungan yang ada di sini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak korban yang sudah berbesar hati, mau memaafkan kami. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih.